hai oke guys welcome back my youtube channel di ckvts pokoknya lozol guys jadi kali ini aku ada kerjaan ganti head unit di mobil Vios gen 3 guys ini head unit bawaannya kayak gini pokoknya mau diganti yang double din sekarang tuh lagi ngetrendnya Android cuma Android harganya mehong makanya kita pakai head unit copotan dari mobil Toyota dayetsu lagi jadi head unit yang OM original equipment manufaktur ini mobilnya seperti ini guys ini Vios gen 3 jadi mau kita pasang ini ini double din bawaannya Toyota Rush dan Toyota teriode eh ds teris lagi head unit bawaan jadi ini OM guys ini PNP banget sama di dashboardnya sih Vios gen 3 nya nanti kita pasang kamera belakang guys biar kalau mundur itu nggak nggak apa ya biar kelihatan kalau mundur itu nih guys nih kabel-kabelnya dan ini unit kameranya ini kalau beli murah guys paling mahal tuh 50.000 paling 45.000 guys nyarinya di toko online tapi ini mohon maaf sekali lagi untuk harga kamera belakang itu tiap daerah beda-beda guys jadi ini aku beli di online shop seperti ini kameranya ini universal pokoknya ntar bisa kalau pasang ini ya diusahkan udah punya double din ini kalau nggak punya monitor yang buat kamera belakang gitu guys jadi kayak kamera monitor yang buat khusus kamera mundur gitu ya daripada beli itu mendingan kita beli kayak gini aja guys yang copotan segas daripada kita ngangal orang itu kita buka dulu apa namanya si head unitnya yang di video skin tiga nya guys Oke guys jadi cara lepas itu gampang di tinggal ditarik aja guys di sini tinggal di atasnya dulu nah seperti ini doang guys nah ini udah tak cepet makanya ini cuma simulasi dan tutorial mukanya doang dan disini ada baut ada empatnya udah tak bukain bautnya dan dia soketan sama kayak head unit yang ingin tak pasang itu nih sama guys ya ya sama jadi tinggal PNP tuh sama guys nih tinggal ntar kita merubah dudukkan bracketnya tuh sama soketnya udah lebih jeduk-jeduk guys nih nih nggak tahu nih bawaan kios yang ekstaksi atau bukan soalnya kayaknya tambahan dari dealer contohnya dealer si taksinya oke kita singkirkan dulu yang ini habis itu ntar kita posisikan juga ini sepertinya guys namut cuma kita harus ngakalin bracketnya dulu oke guys check it out guys langsung kita eksklusi oke guys jadi ini kabelnya kambung guys ini kabel jetnya tuh kuning-kuning nah ini tuh kabel arus jadi tergantung harusnya dia tuh mau hitam apa merah sama aja pokoknya ini buat arus suplainya ntar ini kabel ini yang itu ntar ke ground yang ini ntar ke lampu mundur guys ini langsung ke lampu mundur aja yang plus lampu mundur ntar nyarinya kita pakai multitester eh pakai testband disini nih lanjut kita pasangin dulu kalau ntar data pasang disitu jadi ntar tinggal di rakit-rakit aja guys oke guys ini udah terinstalasi ininya sek sebay nih kameranya udah nemplek dan ini masuk ke kabel lampu plat nomor guys kita tinggal kita atur dan ini tak selipkan sini soalnya kalau bias itu enak guys jadi tinggal kita nyelip-nyelipin ke sini dia ada lubang gedenya sini udah ntar kita ikutin ke sini aja ya guys di kabel tis yang rapi ntar kita ngambil harus dari sini ini groundnya ntar ini acce lampu minusnya di sini eh plusnya di sini oke guys baru ntar kita lanjut diselipin ntar di sini guys nah ini sorry agak gitu jelas ya guys soalnya ini siang nah ntar selipin di sini pinggir dashboard eh pinggir masuk ke door trim masuk ke sini masuk Pak Eko jadi masuk ke sini ntar kedepan sopir ini guys ntar baru masuk ke dashboard bawa setir ntar baru ke arah head unit ya guys ya pokoknya ntar dibikin serapi-rapi mungkin nekseng nih yang yang nempelin kabelnya onrenya pokoknya kalau kelihatan jelek itu salahkan onrenya guys oke guys jadi kita nyari arus kamu mundur ini posisi kunci on tapi mesin nggak dinyalain langsung di gigi mundur nah ini lampunya guys nih ini lampu mundurnya dan ini tengahnya itu dia tuh arus nih seks guys dari arusnya kayak gini guys kalau nggak punya test van DC sih gampang pokoknya tengah ini biasanya plus eh bang iya nih nih guys nyala guys jadi lampunya jadi ini nyala berarti ini yang merah ini berarti plus beti ngambil arusnya dari sini kalau sekiranya kalian nggak punya test van DC patokannya gampang guys buka lampunya itu di bios kayak gini soketnya ini soket bayonet nih katanya guys ini soket bayonet tengahnya itu pasti plus sudah itu pasti plus oke guys jadi ini kabel kameranya udah taruh sini ini nih nih kabel kameranya kamera rear cam jadi kamera mundur oh iya kamera belakang kamera reverse jadi ini ada kabelnya guys nah ini reverse nah reverse itu artinya kamera mundur wadih reverse itu kamera mundur jadi ntar kita sambung ke sini yang merah gini ntar kita colokin yang kuning itu kesini guys ini ada sana air cam berarti nih guys ini fokus-fokus rear cam berarti ini ntar kita kesini kita sambungan kesini guys oke dari wadah ngawar ngidul kita langsung praktekin Cantonnya lebih! oke 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 dia sudah hilang2 ini kita colokin dulu dan ład ini antenanya ini namanya socket antena sih jadi wajib berbalok kita sambungkan soketnya guys soket-soket jadi tanpa motong-motong kabel guys satu lagi nampil di sini pengen kok itu cuma ini doang ke sini buat simulasi aja kalau gitu buat sekitar ke belakang oke guys nah ini tinggal kita nyalain mobil oke guys ini udah nyala head unit om-nya oke jadi kita kamera belakang kita setting dulu kamera belakang pedoman parkir kita hidupkan oke udah seperti ini kita udah oke terus selesai kita tes dulu langsung mundur nah ini guys ini udah bisa buat mundur guys ini sangat bening sekali karena head unitnya itu original om original equipment manufaktur guys sorry agak bebet karena nggak bisa bahasa Inggris yang penting tahu artinya dan atau terjemahannya ini kayak gini guys oke guys ini tinggal dirapi-rapiin aja kabel-kabelnya sama apa namanya ntar tinggal di tes aja guys pokoknya ntar kita langsung tutup si ininya pokoknya ini tinggal langsung pluk doang guys jadi ntar di atas rapi ntar tunjukin hasil akhirnya guys pokoknya oke guys ini udah kepasang head unitnya nah ini dinyalain nih nah ini dinyalain nih cvc genwood ini om-nya disini kita tes kamera mundurnya guys ini reverse oh wow sangat bening guys tuh ini guys oke guys makasih guys udah nonton di channel ku di JKVTS cara pasang head unit dan kamera belakang di mobil all new Vios yang gen 3 guys ini cukup sekian guys jangan lupa subscribe dan like channel ku di ckvts guys pokoknya jangan lupa salam lostdoll tetap semangat pokoknya tetap berkreasi dan jangan pantang menyerah guys pokoknya lostdoll dan terimakasih udah nonton setia di channel ku pokoknya kita doain semoga kalian sukses semua guys pokoknya sehat selalu dan makin solid ya nah Terima kasih.